Pendapatan Ariel Noah mencapai 71 miliar rupiah, bagaimana bisa? Nah, seril ilham atau lebih dipopuler dikenal dengan nama Ariel Noah adalah seorang musisi asal Indonesia, pendara Melayu, Deminangkabong, yang merupakan penyanyi, penulis lagu utama, dan vokalis dari grup musik rock Noah. Ariel membentuk grup musik Peter Pan di Bandung pada tahun 2000 bersama Andika, Indra, Lukman, Reza, dan Uki. Album kedua Peter Pan, Bintang di Surga, tahun 2004, yang merupakan salah satu album terlaris di Indonesia. Peter Pan mengganti nama mereka menjadi Noah setelah Ariel bebas pada tahun 2012. Seperti sebelumnya, Noah juga meraih kesuksesan dengan album pertama mereka seperti seharusnya. Sebagai penyanyi dengan honor yang paling tinggi, Ariel Noah lewat suara emas dan kejeniwisannya dalam mencipta lagu Mem Bergelimang Harta. Untuk sekali manggung aja, Ariel mampu meraih con hingga 400 juta rupiah. Belum lagi pendapatan lain seperti model, brand ambassador, maupun juri sebuah kompetisi ajang pencarian bakat. Berdasarkan data yang dikumpulkan dan pasarsuara.com dari seberbagai sumber, pendapatan penyanyi bendara Minang ini tersebut dibilang berjibun. Pada tahun 2020, total kekayaan Ariel Noah mencapai 71,89 rupiah dan tahun ini dipastikan bertambah. Sebelumnya pada tahun 2020, untuk channel Youtube dengan jumlah lebih dari 1 juta subscriber, Ariel bisa mengantungi 53 juta rupiah per bulannya. Bila kamu suka dengan video ini, saya meminta bantu kamu untuk like video ini dan langsung follow akun saya. Terima kasih. Terima kasih.